Youtuber Atta Halilintar mengucap syukur akhirnya mempunyai ijazah SMA di usia 29 tahun. Diketahui Atta Halilintar telah mengikuti ujian nasional paket C. Suami Aurel Hermansyah akhirnya mendapatkan ijazah sekolah menengah atas SMA di usianya 29 tahun. Suami Aurel Hermansyah ini mengucupkan rasa syukur atas kelulusannya yang terlambat. Alhamdulillah punya ijazah SMA di umur 29 setelah kemarin lulut. Lanjut bagang apa lanjut kuliah dulu nih, tulis Atta Halilintar. Salah satu foto menampilkan Atta Halilintar melakukan cap tiga jari di ijazah SMA-nya. Dalam foto lain, Atta merayakan kelulusannya dengan mengabadikan momen bersama Aurel Hermansyah dan kedua anak mereka, Amlena dan Azura. Banyak netizen yang kagum pada Aurel karena tak mempermasalahkan pendidikan Atta Halilintar. Meski sempat putus sekolah, Atta membuktikan bahwa dirinya bisa sukses Dengs menjadi salah satu YouTuber hits di Indonesia. Kagum sama Aurel Sih, definisi tak memandang batron pendidikan suami? Komentar netizen, ijazah memang tak menjamin kamu akan kain atau tidak, tapi sebaiknya Atta lanjut kuliah biar Aurel juga bangga, tambah netizen. Bebang Atta beruntung banget punya istri orang yang gak mempermasalah pendidikan suaminya. Yang penting sekarang sukses ya bang, sahut netizen lain. Diketahui, Atta Halilintar sempat berhenti sekolah karena masalah biaya. Meski begitu, sebagai anak sulung dari Halilintar Asmit dan Geni Farut, ia tetap bertekad untuk mengejar ketertinggalannya dengan mengikuti program kejar paket sisatara SMA. Atta diketahui mengikuti ujian nasional pada awal April tahun 2024. Meskipun ada perbedaan usia yang cukup jauh dengan teman-teman sekelasnya, Atta tidak merasa rendah diri, malah menikmati kesempatan untuk berinteraksi dengan peserta lainnya. Dari pengalaman mengikuti ujian paket sisat, Atta menyadari bahwa alasan putus sekolah tidak selalu karena kendala ekonomi, tetapi juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan dan kemampuan anak yang mungkin tidak mendukung untuk melanjutkan pendidikan formal. Selain momen kelulusan, Kapten Atta Halilintar dalam kiriman itu pun tak kalah mencuri perhatian. Selayaknya anak yang baru lulus SMA, dia mengaku bingung akan lanjut magan atau kuliah. Alhamdulillah punya ijazah SMA di umur 29 setelah kemarin lulut. Lanjut magang apa lanjut kuliah dulu nih Kapten Atta Halilintar. Kapten itu pun membuat sejumlah netizen ikut berkelakar dengan menanyakan rencana Atta Halilintar untuk melamar kerja. Padahal, seperti yang diketahui, dia sudah menjadi bos AHA yang memiliki banyak karyawan.